Inilah penampakan paket bantuan kemanusiaan yang dijatuhkan dari sebuah pesawat di atas Gaza pada Jumat 1 Maret 2024. Pengiriman bantuan ini dilakukan sehari setelah 115 orang Palestina tewas akibat timbakan pasukan Israel saat para warga mengantri bantuan kemanusiaan di Gaza. Sebelumnya paket bantuan untuk warga Palestina diterjunkan dari pesawat yang dikirimkan oleh Jordania. Bahkan, Raja Jordania pun turut serta dalam penerjunan paket-paket bantuan itu di jalur Gaza. Upaya mengirimkan bantuan kemanusiaan juga mulai diikuti Amerika Serikat. Pada Jumat 1 Maret 2024, Presiden Joe Biden mengungkapkan negaranya akan mulai menerbangkan paket bantuan kemanusiaan darurat ke Gaza. Pengiriman bantuan untuk Gaza sebelumnya telah dilakukan sejumlah negara. Selain Jordania, Mesir, Perancis, Qatar, dan Uni Emirat Arab telah menggunakan cara ini untuk mendistribusikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan warga Gaza. Sebagian besar bantuan kemanusiaan untuk Gaza masih diselurkan melalui penyeberangan perbatasan Rafah dengan Mesir. Kandatidemikian, proses pengiriman bantuan ini dilaporkan menghadapi pemeriksaan yang rumit, sehingga hanya sedikit bantuan yang masuk meskipun kebutuhan semakin meningkat. Sebelumnya, pengiriman bantuan yang dijatuhkan dari pesawat Jordania saat terbang rendah di atas langit Gaza. Warga Palestina yang kelaparan berlarian untuk mengambil bantuan yang melayang dengan parasut. Pesawat itu terbang rendah di atas langit Gaza Utara pada Jumat 1 Maret 2024. Puluhan paket parasut meluncur dengan lembut ke tanah saat puluhan warga Palestina berlari untuk meraihnya. Paket itu berisi bantuan pangan termasuk beras, tepung, hingga susu. Badan militer Israel melaporkan, setidaknya ada 48 total paket bantuan yang diterjunkan dari pesawat Jordania. Puluhan paket bantuan itu dijatuhkan di empat lokasi berbeda di wilayah Utara Gaza. Puluhan paket bantuan yang terbang rendah di wilayah Utara Gaza. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.